PASAR PELITAN SUKA BUMI Terdapat beberapa skema yang disediakan pengembang bagi para pedagang yang hendak berjualan di PASAR PELITAN SUKA BUMI Bahkan dirinya juga menyebutkan, dengan berbagai macam fasilitas yang terdapat di PASAR PELITAN SUKA BUMI saat ini Tentunya akan lebih membuat nyaman para pedagang maupun pembeli di PASAR PELITAN SUKA BUMI Dirinya juga berharap, para pedagang nantinya dapat memanfaatkan beberapa skema yang diberikan pengembang Untuk bisa berdagang di PASAR PELITAN SUKA BUMI Karena menurutnya dengan skema yang berlaku saat ini dinilai sudah sangat membantu pedagang Untuk dapat berjualan di kios maupun los yang ada di PASAR PELITAN SUKA BUMI Untuk terkait rencana penertiban RING 2 nantinya, kesiapan dari PASAR PELITAN SUKA BUMI Untuk menampung pedagang seperti apa? Yang jelas kami siapkan area untuk revokasi PKL Itu dengan skema penjualan kios tetap ada Kami menyediakan kios dan los yang belum terjual itu tidak Terus kami juga ada menyiapkan kios dan los yang bisa disewa Bahkan untuk pedagang yang tidak mampu kami siapkan area yang gratis Itu di Selasak Jadi hanya kami kenakan IPP harian saja itu untuk biaya pemerintahan Tidak ada sewa, tidak ada pendudian Totalnya berapa kios yang sudah disiapkan dari PASAR PELITAN ini? Total yang kami siapkan itu ada sekitar 700 rapak 700 rapak kebaik yang dijual, yang disewakan, dan yang digratiskan Itu ada 700 rapak Nah fasilitas yang diberikan bagi para pedagang sendiri di PASAR PELITAN ini apa saja? Keamanan itu jelas Kami ada security yang bertugas setiap harinya Yang keliling yang seandai ada Kebersihan juga sama Kita ada tim cleaning service kami Yang selalu siap membersihkan, mengangkut sampah, dan sebagainya Lalu untuk penertiban di area dalam juga Kami persiapkan dengan baik begitu semua Dari Kota Sukabumi, Sofwan Jolpikar dan tim Liputan MKS TV melaporkan